Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hukum dan keutamaan bulan Muharram Karena pada hari ini kita sudah berada di awal bulan Muharram Di tahun yang baru Dan pelajaran-pelajaran yang hendaknya kita ketahui Dan kalau seorang dia telah berganti bulan, berganti tahun Itu banyak kerenungan-kerenungan dia Hendaknya diperhatikan ya Semakin berkurang umurnya Semakin dekat ajalnya Maka tidak heran diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Karim Ada ayat-ayat yang Hendaknya seorang Dia ingat akan perkara itu Yukalibu'allahu layla wal-nahar Inna fi dhalika la'ibaratan Li'ulil abasar Allah memulakbalikan malam dan siang Sesungguhnya pada perkara itu ada Pelajaran Untuk orang-orang yang mempunyai Pandangan hati Yang juga diterangkan di ayat yang lain Tadi di surah An-Nur ya Ada di surah Al-Furqan juga Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia adalah orang yang telah menjadikan Malam dan siang Tersli berganti Agar Diperuntukkan untuk Orang-orang yang ingin Mengingat Allah Dan bersyukur kepada Allah Akan niimat Yang diberikan kepadanya Ayat yang kita akan kaji disini Ayat di surah Al-Tawbah Ayat 36 Ini diantara ayat-ayat yang berkaitan dengan Bulan-bulan haram Masuk juga pada yang disini dari Hukum Khusus Seperti bulan Muharram Di sini ada firan Allah Diterangkan oleh Allah 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 berfirman Inna idatasyuhuri Inda Allah İthna asyara syahra Fi kitabillah Yawma khalaqassamawati Wal arda Minha arba'atun hurun Zalikat dinul qayyim Fala tadlimu Fihin anfusakum Ya ayatnya masih panjang ya Tapi kita tidak Ambil semua Dari ayat yang ada disini Diterangkan oleh Allah Perjemahan mana ayat Ada yang sudah dituliskan di bawah Inna idatasyuhuri inda Allah Dika dinul qayyim Itulah agama yang lurus Fala tadlimu Fihin anfusakum Maka jangan Kalian Mendolimi Jiwa-jiwa kalian Diri-diri kalian Pada bulan-bulan Tersebut Ya Dikatakan tadi di awal ayat Inna idatasyuhuri Semua bilangan bulan Bulan Idda itu kan Bermakna Hitungan Atau bilangan Itu diterangkan di surah Al-mudathir ya Dari mana Sedara bahasanya Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kami tidak menjadikan Bilangan mereka Dikatakan idda ya Ini tentang penduduk neraka Ketika itu Mereka Yang dimasukkan Al-Uni Allah Dalam neraka Dan Di neraka itu Ada para malaikat Yang menjaga neraka tersebut Diterangkan oleh Allah Dan tidak Kalau kami jadikan Bilangan-bilangan mereka Yaitu para malaikat itu Illa fitnatan Lilladina kafaru Kecuali sebagai fitna Sebagai ujian Untuk orang-orang yang kafir Agar Orang-orang yang Diberi Alkitab Itu Menjadi yakin Dan orang-orang yang beriman Akan menjadi bertambah imannya Syuhur tadi Jamak dari kata Syahrun Iya Dan jamak itu kan Paling sedikitnya Tiga Tiga, empat, lima gitu ya Ke atas Terus sudah dibahas Lima syarab Nah Dan itulah yang dikatakan Bulan Komariya Walaupun sebagian Dalamnya Dia mengatakan Syahr disitu Dia bermenah haul Bermenah tahun ya Tapi ini pendapat Yang kurang kuat ya Nah Walaupun dipakai juga oleh Sebagian ulama' Jadi syuhur Itu kan jamak Taksir ya Dari kata syahrun Jadi kalau satu bulan Kan syahrun Syahrun Bulan Ramadan Dikatakan syahrun Ramadhan Syahrun Syawwal Misalnya kan Syahrun Syawwal Syahrun Dulkada Syahrun Dulkijjah Syahrun Al-Muharram Gitu kan Dan seterusnya Ya Dikatakan tadi di ayatnya 12 bulan Atau lafaz Di sisi Allah Disitu Inna iddata syuhuri Inda Allah Ini Dikatakan oleh Ali Tafsir Dalam hukum Allah Kita Tertulis Tertulis di Allah Allah Mahfud Allah Mahfud Itu Kitab yang terjaga Sudah Tertulis Semua Takdir manusia Takdir Seluruh Makhluk Yang ada di alam semesta ini Tertulis Semuanya di Allah Mahfud Dan tidak akan berubah Termasuk Ini Bilangan-bilangan Bulan ini 12 bulan Secara berurut Itu sudah Ditentukan oleh Allah Dan dirinci di Hadith-hadith 12 bulan tersebut Segera sudah dimalum Dari bulan Muharram Safar Rabi'al-Awwal Rabi'al-Akhir Jumadil-Ula Jumadil-Akhir Jumadil-Akhirah Rajab Sha'aban Ramadhan Shawal Dhul-Qaril Dhul-Hijjah Bulan-bulan ini Merupakan Perputaran Hukum-Hukum Syariah Dengan Yang kaum muslimin Bersandar pada Ibadah-ibadah mereka Hari Raya Dan urusan mereka Semuanya Itu Apa Berputar pada Bulan-bulan Komariya itu kan Bukan bulan Masihi ya Karena kita umat Islam Itu ibadah Terikat dengan Bulan Komariya Dikatakan tadi Fi Kitabillah Dalam ketentuan Allah Sesuai dalam Allahul Mahfud Ya Lalaupun Sebagian ulama Ada yang berpendapat Juga pada Hukum Allah Dan dikatakan Dari Di awal Ayatnya Ya Makhlaqas Dan itu Diterangkan dalam Syariat Nabi dan Rasul Sebelumnya Sudah ada ya Nah Bahkan diterangkan Di kisah Tentang Nabi Nuh Alayhi Salam Itu kan Ketika Terjadi Banjir besar Itu Perahu Nabi Nuh Berlabu Di Bukit Al-Judi Itu di tanggal 10 Muharram Di tanggal 10 Muharram Di hari Ashura Mungkin bulan Nabi Musa Alayhi Salam Diselamatkan Dari Apa Kenyaraan Fir'aun Dan bala Tentaranya Ditanggal Fir'aun itu Di 10 Muharram Juga Ya Ini sudah ada ya Dari masa dahulu Ini bulan-bulan Sudah ditempatkan Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berputar dia Ya Sampai hari ini Nah Itulah dikatakan Dari Minha Arba'atun Khurum Diantara 12 bulan Dita ada 4 bulan Haram Setelah disini 4 bulan Yang mulia ya Itu diterangkan Dalam hadith Riwayat Al-Bukhari Muslim ya Dari Sahabat Abu Bakrah Kata beliau Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna zamana Qadistadara Ka hayatihi Yama khalaqa Samawati Wal Arda As-sanatu Ithna Asyara Shahra Minha Arba'atun Khurum Thalathun Mutawalliyyatun Dulqa'da Watulhijjah Wal Muharram Warajabu Mudar Alladhi Baina Jumada Washa'ban Dimana Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Zaman itu telah berputar Sebagaimana perjalanan Awalnya begitu Kan Setelah Allah mencipta Langit-langit dan bumi Dalam setahun itu kan Ada 12 bulan Di antaranya ada 4 bulan Yang mulia Nah 3 bulan berturut-turut Kata Nabi Itu Dulkada Dulkijjah Dan Al-Muharram Sekarang kita berada di bulan Muharram Dan bulan yang keempat Bulan Rajab Mudar Yang seharusnya di Suku Mudar ya Karena mereka agungkan Bulan Rajab tersebut Yang terdapat diantara Jumada Maksudnya Jumada Al-Akhirah Dan bulan Syaban Ini 4 bulan Diterangkannya Al-Nabi Sallallahu Secara rinci Dikatakan dari Minha Arba'atun Khurum Khurum Jamak dari kata Haram Berasal dari kata Khurum Yang mempunyai Kemuliaan Begitu Durutnya orang-orang Jahiliya Juga mengagumkan Bulan Haram ini Ya Allah mewajibkan Atas setiap manusia Memuliakan bulan ini Melarang dari Peperangan dalamnya Dan dijadikan 3 berurutan tadi Sudah kita baca Itu ada Hikmah diterangkan ya Dari Dhul Qaada Dhul Hidja Al-Muharram Ya Itu ada Hal yang Dimaas ya Nah Berkaitan dengan Masalah musim haji Ya Nah Karena di Dhul Hidja kan itu Pertengahannya Bulan yang kedua Sebelumnya itu kan Di bulan Dhul Qaada Itu kaum muslimin Sudah bersiap Untuk berhaji Itu dijaga Kemuliaannya Di Dhul Hidja Mereka menunaikan Ibadah haji Nah Bulan Muharram Mereka pulang Ke negerinya Mungkin masih ada Yang di jalan Begitu kan Maka ini Dari bulan-bulan Yang mulia Berkaitan dengan Ibadah-ibadah Yang mulia Disitu Dan bulan Rajab Juga Dari bulan yang mulia Diterangkan Jika sebab Kemuliaannya Nanti dibaca sendiri ya Di penjelasan Yang sudah kita tulis Kemudian dikatakan tadi Dhalikad dinul qayyim Itulah agama yang lurus Din disini bermakna agama ya Walaupun dimalumnya Di dalam Al-Quran itu Din kadang bermakna Hari pembalasan Kadang bermakna amalan Tapi din disini Di ayat ini Bermakna agama Dan disini ada beberapa Nafsiran di kalangan Dalam Ada mengatakan Dhalikad dinul qayyim Itulah perhitungan Yang benar Bilangan yang mencocoki Terusnya bilangan Tadi bulan itu Sudah cocok ya Tidak ada perubahan Sebagian ulama Dia mengatakan Dhalikad dinul qayyim Itulah ketetapan Allah Yang lurus Dia juga mengatakan Dhalikad dinul qayyim Itulah kebenaran Dan juga dia mengatakan Dhalikad dinul qayyim Itulah syariat Dan ketahatan yang lurus Isyarat pada ayat Kembali kepada Apa yang Allah syariatkan Bahwa pada bulangan bulan itu Yang 12 dari itu Di antaranya Ada 4 bulan yang Mulia Yang diharamkan Itulah agama yang lurus Syariat yang tetap Penuh dengan hikmah Yang tidak menerima perubahan Atau ganti Kemudian Dikatakan tadi Di Ayatnya Maka jangan kalian Dhalimi Mendhalimi Diri-diri kalian Pada bulan-bulan tersebut Sebagian ulama Ada yang memahami Disini melakukan peperangan Dilarang Melakukan peperangan Mereka Menafsirkan Dhalim disitu Bermanah khusus Kemudian juga Ada yang Mengatakan Itu telah dihapus hukumnya Dengan Pembolehan peperangan Pada bulan Pada seluruh bulan Itu ada hari dari Ruwaitan Bukhari Muslim Nabi pernah berperang Di bulan Dulkada Di bulan Dulkada Nah itu dijawab oleh Para ulama Itu bukan awalnya Di bulan Dulkada ya Awalnya itu Nabi berperang Di bulan Syawwal Hanya belum selesai Peperangannya Berlanjut Sampai bulan Dulkada Nah kalau berlanjut Seperti itu Tidak ada masalah Ya Tidak ada masalah ya Nah yang diharam itu Kalau dia Memulai peperangan Di bulan haram Dari bulan Dulkada Misalnya dia mulai Atau bulan Dulkijjah Atau bulan Muharram Nah itu yang diharamkannya Dalam masalah ini Baik Jadi itu yang Lebih dekat Dalam Masalah itu ya Dan juga Sebagian ulama Ada mengatakan Dalika dinul qayyim Falatadlimu fihina Amfusakum Maka jangan kalian Mendolimi Diri-diri kalian Pada bulan-bulan tersebut Maksudnya dari situ Dengan melakukan dosa Meninggalkan ketaatan Ini secara umum ya Nah Karena kalau dikatakan Dia zalim Itu kan ada tiga macam Diterangkan dalam hadith Ada zalim yang berkaitan Dengan hamba Kepada Allah Yang bentuknya kesyirikan Ada zalim Yang berkaitan dengan Antara hamba dengan Allah Bentuknya sudah sebesar Seperti bid'ah Sebesar yang lain Ada zalim yang berkaitan Antara hamba dengan hamba yang lain Nah itu semuanya dikatakan Kezaliman Dan disini Lafaz ayatnya umum Nah Lafaz ayatnya apa? Umum Itu diantara penafsiran juga ya Dan juga ada yang mengatakan Jangan kalian menzalimi Diri-diri kalian disitu Maksudnya Ya Kalian Menghalalkan hal yang haram disitu Udah boleh ya Ya Dan jangan kalian menjadikan Kehalalannya menjadi hal yang haram Haramnya menjadi hal yang halal Dibalik-balik begitu ya Nah ini yang tidak boleh ya Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang musyrik Mereka menukar-nukar Membolak-balikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dikenal dengan istilah An-Nasi' Nah itu diterangkan dalam ayat Al-Quran Innaman nasi'u Ziyadatun fil-kufur Sesungguhnya An-Nasi' itu Ya Adalah tambahan Pada kekafiran Kemudian dikatakan tadi Fihinna Pada bulan-bulan tersebut Ya maksudnya disini Larangan berbuat zalim Pada bulan-bulan tersebut Bulan-bulan apa yang dimaksud Nah kata Ibn Abbas Itu pada seluruh bulan maksudnya ya 12 bulan Dan juga dimangatakan Dia berlaku pada 4 bulan yang haram tadi itu Nah Yang dimaklum ya Kenaliman itu kan berlaku umum Baik di bulan haram Atau di bulan selain 4 bulan haram tadi itu Ya Tapi di bulan-bulan haram ini Itu lebih ditekankan lagi Ya Dosa itu lebih diperbesar Ganjarannya ketika dia Melakukan dosa dan masyid Di bulan-bulan haram ini Dari Dhul-Qa'da Dhul-Hijjadan Muharram Serta bulan Rajab Itu yang dipahami oleh Imam Qutada Rahimahullah Ta'ala Dia mengatakan Amalan soleh Itu lebih besar pahalanya pada bulan-bulan haram Sementara Kedaliman pada bulan-bulan ini Itu lebih besar Dari kedaliman pada selainnya Walaupun kedaliman adalah hal yang Besar Dosanya Pada seluruh keadaan Ya dan juga boleh berkata Semuanya Allah telah Memilih bulan-bulan Atau memilih pilihan-pilihan dari makhluknya Memilih utusan dari para malaikat Ya Memilih utusan dari manusia Itu para rasul kan Memilih zikirnya dari pembicaraan Itu Al-Quran Memilih masjid-masjid dari bumi Sebagai tempat yang terbaik Memilih Ramadan Sebagai bulan yang paling mulia Ya Dan bulan-bulan haram ini Juga dipilih oleh Allah Dari bulan-bulan yang lain Dan juga Allah memilih hari Jumat Dari hari-hari yang lainnya Sebagai hari yang mulia Dan juga Allah memilih Malam Al-Qadr Dari malam-malam yang mulia Maka agungkan lah Kata beliau Apa yang Allah Agungkan Baik Nah ini penafsiran ringkas Dari ayat tadi ya Kemudian kita masuk di pembahasan Seputar masalah keutamaan bulan Muharram Bulan Muharram Dikatakan dia Muharram Namanya Itu artinya yang mulia Yang diagungkan Ya persis dengan Nama bulannya Dan sekaligus Masuk di bulan-bulan yang Yang dimuliakan kan Sebagai penguat Jadi yang terakhir Keutamaan bulan Muharram ini Dia merupakan bulan Yang masuk di 4 bulan Yang dimuliakan Dan diagungkan tadi ya Yang sudah kita baca Dimana kezaliman disitu Lebih ditekankan Lebih besar Dosanya Daripada bulan-bulan yang lain Kemudian yang kedua Dari keutamaan bulan Muharram juga Dia merupakan bulan Yang perbuatan dosa itu Lebih besar Dibandingkan dengan Bulan-bulan yang Yang lainnya Ya pada selain bulan Muharram ya Sudah diterangkan tadi Penafsirannya Yang ketiga Dari keutamaan juga Bulan Muharram ini Dia merupakan bulan Yang amalan soleh itu Pahalanya juga Diberbesar oleh Allah Ini kebalikan kan Dari dosa Kalau dosa lebih besar juga Maka amalan soleh itu Dipahami oleh para ulama Lebih besar juga Pahalanya Ketiga dia beramal Di bulan Muharram ini Dan yang keempat Dari keutamaan Di bulan Muharram Dia merupakan bulan Yang diharamkan Memulai peperangan Dalamnya Nanti sudah diterangkan ya Empat poin Yang ini Dipetik dari Ayat di atas Sudah kita baca Dan juga diterangkan Di ayat yang lain Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Di surah Al-Mayida Ayat yang kedua Di situ Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhaladzina amanu La tuhillu syaira Allahi Wala syaira al-harama Walal hadiyah Walal qala'id Wala amin Al-mayit al-haram Orang-orang yang beriman Janganlah kalian Melanggar syair-syair Allah Dan tidak pula kehormatan Bulan haram ini Dan juga ada ayat yang lain Di surah Tawbah Ayat Kelima Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fa'idhan salakhal Ashhurul hurum Fa'kutulul musyriki Nahayitu wajat tumuhum Dan jika telah berlalu Bulan-bulan haram ini Maka Perangilah orang-orang musyrik Dimanapun kalian Menjumpai mereka Ya Jadi diharamkan padanya Kalau dia mulai peperangan Jadi kalau sudah berlanjur Sudah terlanjur terjadi Kayak tadinya Nabi Berperang di bulan syawal Ya Belum selesai Lanjut lagi di bulan tulqadam Maka itu tidak ada masalah Maka itu tidak ada masalah Baik Kemudian yang kelima Diantara keutamaan juga Dari bulan haram ini Dia merupakan bulan yang Disandarkan Namanya kepada nama Allah secara khusus Akan dibacakan nanti di bawah Sementar hadithnya ya Kemudian yang keenam Dari keutamaan juga Dia merupakan bulan yang paling utama Dan di bulan-bulan haram Menurut pendapat Sebagian ulama Itu akan diterangkan nanti Apa sebabnya Ya diantara empat bulan haram Itu kan dimalumnya Dulqadah Dulhijjah Al-Muharram Dan Rajab Itu sebagian ulama Ada yang menguatkan Bersanya bulan Muharram ini Dia merupakan bulan yang paling utama Dari bulan-bulan haram yang ada itu Ya Kemudian yang ketujuh Dia merupakan bulan yang disunahkan Dan paling utama untuk memperbanyak puasa Puasa sunah maksudnya ya Di bulan-bulan Atau di bulan Muharram ini Ya tiga pun yang diatasi terangkan ya Dalam hadith Dari ruayat Imam Nasrin Dari Abu Hurairah Dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ahdolus siyami ba'da Ramadhan Syahrullahil Muharram Seutama-utama puasa setelah Ramadhan Adalah berpuasa di bulan Allah Yaitu bulan Muharram Perhatikan tadi ya Jadi nama ini Dikatakan dia bulannya Allah Itu tidak ada bulan yang lain Yang dinamakan seperti itu Ini bulan Muharram saja Ya dikatakan bulannya Allah Ya Kemudian tadi dikatakan juga Dia merupakan bulan yang paling utama Dari bulan-bulan haram yang lain Karena memang seutama-utama puasa Setelah Ramadhan Itulah berpuasa di bulan Muharram Ya Tapi disini tidak ada nukil dari Nabi ya Beliau berpuasa satu bulan penunda Beliau itu berpuasa Di bulan Muharram Pada kebanyakan bulan Pada kebanyakan hari-harinya Pada kebanyakan hari-harinya Yang tidak dianukil dari Nabi SAW Beliau berpuasa sebulan penuh Ya Bacari di bulan Ramadhan saja Dan di bulan Syahban Pada sebagian hadith Ya Kemudian yang kedelapan Dari keutamaan juga Dari bulan Muharram ini Dia merupakan bulan yang terdapat Dalamnya hari Ashura Ya hari Ashura itu Di tanggal 10 Muharram ya Ya Di tanggal 10 Muharram Nanti ditunggu saja Harinya hari apa Kan tiap tahun itu berbeda-beda ya Disini akan berpuasa khus padanya Dan Nabi SAW Dalam hadith Diwayat Imam Muslim Dari Abu Qatada Di mana kata Assalamualaikum Siyamu Wasiyamu Yawmi Ashura Ahtasibu ala Allah Ayu kafiru Atau ayu kafira Sanatallati qablahu Dan berpuasa di hari Ashura Ya Aku harapkan Ya Kepada Allah Mengungurkan Nah Dosa-dosa pada tahun sebelumnya Dosa-dosa pada tahun Sebelumnya Nah Ini adalah keutamaan Berpuasa di hari Ashura Tanggal 10 Muharram Ya Dipaham ya Yang juga Diterangkan di hadith yang lain ya Dari Nabi SAW Dalam rehat Imam Muslim juga Kata Inna Ashura Yaumun min ayamillah Faman sya'a samahu Faman sya'a tarakahu Setelahnya hari Ashura Dia merupakan hari dari hari-hari Allah Maka siapa yang ingin berpuasa Dia berpuasa Dan siapa yang ingin meninggalkannya Maka Dia tinggalkan Artinya bukan wajib ya Misalnya Nabi tidak Mewajibkan perkara itu Tapi padanya ada keutamaan Bagi siapa yang menghidupkan puasa di hari Ashura Dan disunahkan juga berpuasa di hari kesembilannya Ya Itu diterangkan dalam rehat Imam Muslim juga Dari Ibn Abbas Kata beliau La in ishtu ila qabirin La asuman natasi Ya La in ishtu ila qabirin La asuman natasi Kata Nabi Dikata aku masih hidup di tahun depan Maka aku akan berpuasa di tanggal 9 Ini sebagai bentuk penyelesihan Terhadap alil kitab Karena nanti kita akan terangkan Ini alil kitab itu Yahudi Nasrani Itu juga agungkan hari Ashura Hari Ashura Tanggal 10 mahram Tapi mereka Tidak mengagungkan Tanggal 9 Mereka tidak berpuasa di tanggal 9 Ya Maka Nabi selisih mereka Dengan berpuasa 2 hari Itu sana Masalah ini ya Agar kita tidak sama dengan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Dan yang ke sembilan Dari keutamaan juga Dari bulan Muharram ini Dia merupakan bulan yang Allah Azza wa Jalla Menyelamatkan Nabi Musa Alayhi Salam Dari Fir'aun Itu diterangkan dalam rehat Imam Muslim panjang hadithnya ya Ya Dimana ketika itu Orang-orang Yahudi Itu Bersyukur kepada Allah Kata Nabi SAW Atau diterangkan disitu Dalam hadith itu Diterangkan oleh Ibn Abbas Radulahu ta'ala anhumah Kata beliau Ana Rasulullah S.A.W. Qadimal Madinah Fawajadal Yahuda Siyaman Yawma Ashura Perhatikan ya Kata Ibn Abbas Sesungguhnya Nabi SAW Itu pernah Menatangi kota Madinah Beliau mendapati Orang Yahudi itu Berpuasa di hari Ashura Dulunya di kota Madinah Masih ada orang Yahudi ya Maka Nabi bersabda ketika itu Fawajadal Yahuda Rasulullah S.A.W. Maha dalyaumul ladhi Tasumuhu Atau tasumunahu Hari apa yang kalian berpuasa ini Maka mereka berkata Fawajadal Yahudin Anjallahu fihi Musa wa qawmahu Wawarraqa Fir'awna wa qawmahu Fasamahu Musa Syukran Fanahunassumu Kata orang-orang Yahudi Ini merupakan hari yang mulia Allah selamatkan Nabi Musa Dan kaumnya Bani Israel ya Dan Allah Tinggalamkan Fir'awun Dan kaumnya Balat Tantara Yang ketiga itu Maka Nabi Musa A.S.A.W. Berpuasa Di hari Ashura ini ya Sebagai Kesyukuran kepada Allah Maka kami juga berpuasa Kata orang Yahudi Jadi ingat ya Agama Yahudi itu Di hari Ashura juga Mereka puasa Ya Maka kata Nabi S.A.W. Ketiga itu Fanahnu A.S.A.W. A.W. 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 Maka Nabi S.A.W. Bersabda ketiga itu Kami lebih berhak Dan lebih pantas Terhadap Musa Daripada kalian Orang Yahudi Mereka kan dimaklum Mereka sudah Rubah Kitab Taurat Maka Islam itu Lebih pantas Mengikuti Nabi Musa A.W. Maka Nabi Berpuasa Dan memerintah manusia Untuk berpuasa Ini dulunya ya Jadi dulu Nabi Ketiga datang Kata Madinah kan Puasa wajibnya Kau Muslim itu Puasa Ashura Sebelum datangnya Puasa Ramadan ya Di tahun kedua Hijri ya Ketiga itu ya Dan Nanti ketiga turun Kebajikan puasa Ramadan Di tahun kedua Hijri ya Maka puasa Ashura Itu menjadi Sunnah Menjadi sunnah hukumnya Baik Kemudian yang ke-10 Di antara keutamaan Juga dari bulan Muharram ini Dia merupakan bulan Yang diagungkan oleh Seluruh umat Bukan hanya umat Islam ya Tapi ahli kitab Dari Dan kaum-kaum sebelumnya Juga itu Mengagungkan Ya Dari Apa Bulan Muharram ini Karena padanya Ada hari Ashura tadi Surat hari kita singgung Tentang kisah Nabi Nuh Alayhi Salam Yang juga diselamatkan oleh Allah Dari banjir besar itu Di hari Ashura Dan situ ada hadith Yang lain lagi Dari riwayat Imam Muslim Dimana kata Nabi S.A.W Ya atau diterangkan oleh Sahabat itu Yang meruatkan hadithnya Kata beliau Hina Sumnal Yamatasi Jika Jika Ada Umur pada tahun depan Kata Nabi Maka aku akan Berpuasa Di hari ke-9 juga InsyaAllah Karena Nabi ketika itu Tidak lagi mendapat Di tahun depan Beliau sudah wafat ya Menunjukkan Hal ini terjadi Di akhir-akhir Dari kenabian Nabi S.A.W Atau umur Beliau S.A.W Jadi ini ada sebagian Keutamaan-keutamaan Dari Bulan Muharram Faidah ayat Sudah kita terangkan juga Ada 10 faidah Dari ayat ini Yang pertama Penyebutan Bilangan bulan Di dalam Islam Tadi ya Sudah diterangkan Ada 12 Yang kedua Penetapan nama Allah Dan sifat mencipta Untuk Allah Indah Allah Baik kan Ya ma khalaqas Samawati wal'ar Ya Ad-hari Tadkala ala cipta Langit dan bumi Yang ketiga Penetapan Iman terhadap takdir Dikatakan Fi kitabillah Bilahu al-mahfud Sudah kita bahas ya Kemudian yang keempat Dikatakan Langit itu bukan satu Karena kata Dikatakan Ya ma khalaqas Samawati wal'ar Ya Hari Tadkala Allah Mencipta Langit Samawati itu Jamak ya Dan dimalum ya Di ayat-ayat yang lain Langit itu ada tujuh Kemudian yang kelima Dari faidah ayat Penetapan Empat bulan mulia Yang diharamkan Dalam Islam ya Diterangkan tadi ya Di hadis juga Dirinci Yang keenam Diantara faidah ayat Diantara sifat Atau ciri Islam Agama Islam itu Dikatakan Itulah agama yang lurus Yang ketujuh dari faidah ayat Penekanan Akan besarnya Keharaman Kezaliman Pada bulan-bulan haram Ya Karena dikatakan tadi Fala tadlimu Fala tadlimu Fihinna Amfusakum Ditekankan Ditekankan Di situ Kendaliman Ya Walaupun di bulan yang lain juga Diharamkan Tapi khusus di bulan-bulan haram ini Itu dosa Diperbesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ke delapan dari faidah ayat Bahaya Perbuatan Dalim Dengan seluruh jenisnya ya Dari sudah diterangkan Kendaliman ada tiga macam Itu diharamkan semuanya Terkhusus di bulan-bulan haram ini Di bulan maharam Yang kesembilan Haramnya berperang Pada bulan-bulan haram Ya Dari ya Menurut sebagian penafsiran Dari oleh tafsir Ya Yang kesepuluh Bantahan terhadap Sebagian orang Yang mengharamkan Acara hajatan Di bulan maharam Itu ada yang memang diakini ya Ya Jadi mereka itu kadang Tidak ada yang melakukan Acara-acara Dari bulan Dhul Qa'da kemarin misalnya Dalam Dhul Hijjah Mereka acara Bulan maharam Mereka tidak acara lagi Tidak boleh Nanti di bulan safar Lagi baru mereka Acara Ya Itu dari pemahaman yang salah ya Yang keliru Justru Bulan-bulan haram ini Bulan-bulan mulia Ya Yang hadapnya seorang itu Kalau dia giatkan ibadah disini Dari hal yang Lebih utama juga Dibandingkan dengan ibadah Di bulan-bulan yang lainnya Baik Lakin saya kira dari pembahasan Seperti Bulan-bulan Haram tadi Dan terkhusus ini Seperti Tentang keutamaan Dari bulan Muharram ini ya Tapi Insya Allah Nanti kita akan terangkan lagi Mungkin di sesi yang lain Kita akan khususkan Pembahasan Amalan-amalan khusus Di bulan Muharram Haram tadi sudah disini Dari amalan itu Ada Dia perbanyak puasa Di awal Di tengah Di akhir Dan dia jaga disitu Di sepuluh Muharram Dia usahakan berpuasa Dan juga untuk menyelesaikan Alil kitab Dia berpuasa juga Di tanggal Kesembilannya Di tanggal yang Kesembilannya Sekiranya itu Dari akhir pembahasan kita Cukup Insya Allah Nanti ditanyakan Kalau ada yang kurang dipahami Dari pelajar Bisa dikirim lewat chat saja Di grup Kita tunggu ya Sampai Masuk waktu Atau bisa juga Ditanya di lisan Di sini ya Dan nama saya Nah, kita akhirin majelisnya Tepesu Assalamualaikum Wr Wb